Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali di channel ini pada kesempatan kali ini kita akan membuat atau kita akan belajar membuat media interaktif khususnya buat simulasi koordinat titik pada bidang cartesius menggunakan GeoGebra GeoGebra yang saya gunakan adalah GeoGebra Classic 6 yang saya gunakan secara online oke saya coba masuk secara online oke ini adalah tampilan di GeoGebra Classic 6 secara online ya baik kita akan buat media interaktif ini ada beberapa hal yang perlu kita siapkan yang pertama saya akan siapkan atau kita siapkan yaitu sebuah bilangan random ya oke bilangan random bilangan bulat random ya ini minimumnya 2 min 2 maksudnya kemudian maksimumnya bulat 3 ini bebas ya oke kemudian bilangan random kedua oh ya ini nanti bilangan random ini akan kita gunakan sebagai koordinat kartesius ya A itu sebagai X atau koordinat kemudian B yang ini nanti ya ini nanti akan kita buat sebagai Y atau absisnya oke disini bilangan maksimumnya 5 oke kita sudah menemukan atau sudah membuat 2 bilangan random A dan B ini nanti akan digunakan secara random untuk koordinat kartesius sehingga nanti setiap siswa atau peserta didik ini memperoleh masalah yang berbeda-beda dan juga ini bisa kita gunakan berulang-ulang oke berikutnya karena ini berkaitan dengan titik kita buat sebuah titik misalnya oke saya buat titik A min 3,1 kemudian kita buat titik berikutnya yaitu titik yang berhubungan dengan bilangan random tadi yaitu A koma B berarti disini berarti 3,5 rencananya nanti serta didik akan mengeksplorasi titik A ini memindahkan titik A ini sehingga sama dengan 3,5 atau titik berada pada posisi titik B nah ini perlu kita buatkan perintah ya oke perintahnya kita letakkan disini oke kita tuliskan geserlah titik A sehingga koordinatnya itu adalah A koma B kita klik advance kita klik logo GeoGebra ada beberapa obyek ya oke berarti kita pilih A kemudian kita klik B oke kita klik OK disini akan muncul geserlah titik asing koordinatnya 3,5 kemudian ketika ini sudah 3,5 kita kita berikan pesan yaitu Anda benar oke kita klik OK kemudian ini kita lock kemudian kita pin juga ini juga kita lock ini juga kita pin ini kita bisa edit ya edit setting maksudnya ya kita setting warnanya oke backgroundnya saya pilih warna hitam kemudian tulisannya saya pilih warna putih disini juga sama saya kita akan coba oke backgroundnya warna biru kemudian tulisannya warna putih Anda benar oke setelis kembali kemudian jika kita setting mula advance ini akan tampil ketika A itu sama dengan B oke dia tidak muncul karena A nya tidak sama dengan B oke ini kita sembunyikan ya koordinat titik B ini ya klik kanan so objeknya kita hilangkan kemudian karena ini koordinat cartesius maka label untuk sumbu X nya kita munculkan dan label untuk sumbunya juga kita munculkan kemudian kita buat perintah baru ya button ya ini berguna untuk merandam merandam titik kunci ya oke misalkan soal berikutnya disini kita tulis scriptnya script yang mudahnya update construction action tanda kurungsiku oke ketika ini kita klik oke ini klik ini akan berubah posisinya oke kemudian view algebra nya kita sembunyikan oke kita geser posisinya oke kira-kira seperti ini kemudian kita simpan save kita beri nama simulasi simulasi titik pada bidang cartesius oke kita klik save oke kita lihat di profile kita apakah sudah masuk ya oke sudah masuk simulasi titik pada bidang cartesius oke ini kita tutup ini kita bisa lihat kita klik aktivitas kita ya oke ini ternyata bidang seperti ini kita coba lihat di mobile friendly nya oke ternyata belum mobile friendly kita edit ya klik kanan edit activity oke oke dendak activity oke oke karena terlalu lebar ya kita geserkan kesini oke posisinya ini juga kita geser kesini ini pokoknya disesuaikan ya disini juga ada disini ukurannya ya oke 700 ya 700 oke oke di atas gitu oke ukurannya ya ini agar mobile friendly saja oke oke cukup ya kita klik down save and close kita tunggu oke Hai yang akan berubah Oke kita lihat di layar kecil Oke sudah sudah lumayan ya oke sudah bisa kita lihat di air kecil ya bisa Oke ini tinggal dibagikan ke peserta didik kita bisa dengan menggunakan kelas ya create kelas create kemudian kita bagikan link kelas kita nanti pekerjaan peserta didik akan muncul di sini dan bisa kita pantau Oke demikian ya tutorial kita buat media interaktifnya dan selamat mencobanya ini di backgroundnya ada anak-anak ya Oke selamat mencoba dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih